Oke, jadi kita lanjut ya. Ini nanti kita, sebenarnya akan kita main-kan tuh ini. Disini ada income, income itu ada dua, ada active income dan passive income. Iya. Udah tau bedanya dimana? Iya. Alun? Oke. Iya. Active income ini artinya kita bekerja, atau kita bekerja atau menukarkan waktu dan tenaga untuk dapat penghasilan. Artinya kita akan dapat penghasilan kalau kita aktif melakukan pekerjaannya. Kemudian passive income ini adalah penghasilan yang akan masuk bagaimana ininya? Jadi penghasilan masuk tanpa kita bekerja. Iya. Nah inilah sebenarnya yang Yasano Ren bilang. Jadi disini aset yang bekerja. Iya. Aset yang bekerja. Aset kita yang bekerja. Kalau yang di atas, orangnya yang bekerja. Kalau yang bawah, asetnya yang bekerja. Contohnya misalkan, salah satu contohnya saham. Saham. Pas dapat dividend itu kan. Nah itu deposito. Deposito termasuk. Pasit income. Iya. Pasit income. Kemudian ada namanya expenses. Expenses. Expenses ini pengeluaran. Pengeluaran ini juga ada dua. Ada yang fix. Fix ini. Mau enggak, mau ada. Contohnya pajak. Kemudian biaya makan, minum. Ikutan pokok lah. Makan, minum, dan sebagainya nanti disini ada. Kemudian ada yang tidak fix atau variable. Variable itu adalah pengeluaran yang muncul karena kita memiliki sesuatu. Misalkan, memiliki sesuatu barang. Contoh, kalau kita punya mobil. Itu kan pasti akan ada perawatan lah. Bagaimana macam kan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian. Besarnya pengeluaran ini. Iya. Itu akan berhubungan dengan gaya hidup. Betul. Iya. Itu bergantung pada gaya hidup. Betul. Khususnya yang variable ya. Khususnya yang variable ya. Kalau fix itu kayak listrik. Itu fix. Iya, betul. Artinya fix itu yang primer ya. Primer ya. Iya, primer. Yang enggak bisa ditunda-tundakan. Enggak bisa dihirangkan. Di parah, diperas, atau semua. Iya. Itu adalah biaya hidup yang primer. Kalau yang pada abadi itu ya sekunder. Sekunder. Nah, penasar freedom itu adalah. Penasar freedom itu terjadi jika. Pasif income lebih besar daripada expenses. Jadi pasif income kita lebih besar daripada bayi hidup kita. Nah, makanya kan muncul dari uang enggak lagi menjadi masalah pada saat kalian yang beli enggak perlu dikit. Kenapa? Karena pasif income-nya sudah lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi, nah pasif income ini dari mana? Dari aset yang bekerja. Nah, aset ini kan tidak serta-merta datang. Begitu kita lahir, saya cari kalau wangisannya. Nah, ini yang akan cash flow ini adalah bagaimana kita awalnya kan kita hanya punya ini. Jadi, bagaimana kita memiliki active income. Kemudian ada selisihnya sedikit, kita kelola kemudian kita bangun menjadi pasif income. Kemudian ini kita besarkan, pasif income ini kita besarkan lebih tinggi daripada pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini, variabel ini kan bisa naik, bisa turun. Tergantung kita maunya gimana kan? Tergantung gaya hidupnya. Pengen yang gimana? Jadi, kurang laginya, sebenarnya ini ya, definisi simpulnya financial freedom itu ini. Pastif income lebih besar daripada expenses, daripada pengeluaran gaya hidup kita. Artinya, walaupun kita tidak bekerja, misalnya terjadi sesuatu atau kita liburan, itu sebenarnya kita sering melihat beberapa orang kalau mereka kerjanya liburan terus. Tapi, uangnya masuk terus. Ya, karena sebenarnya ini aset-asetnya, yang bekerja asetnya. Nah, kemudian ada kalau nanti baca bukunya Robert Kiyosaki, aset ini, itu nanti bisa dibangun dengan menggunakan, ada namanya, other people money. Oke, atau menggunakan uang orang lain, atau menggunakan waktu orang lain. Waktu orang lain, contohnya kita membangun sebuah usaha, bisnis, kemudian kita mempekerjakan orang, atau menggunakan uang bank. Ya, kita punya usaha, kemudian dimodalnya dengan uang bank, dan lain sebagainya, dan nanti kita akan praktek di sini. Bagaimana mengelola uang bank dengan cara bertanggung jawab. Nah, kalau kita mengelolanya tidak ada cara bertanggung jawab, ya pasti akan terjadi bangkrut nanti. Di sini juga bisa. Bisa. Oke, ini saja dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau tidak, kita langsung saja. Ini sebenarnya ada yang lebih, karena biasanya kalau kita main itu, ini tidak cukup. Cuma tadi saya, ada fotokopi dekat nggak? Desainnya lebih pas, ya. Fotokopi dulu juga, Wendek. Nah, ya. Tepuk lagi aja. Berapa kali? Nggak usah banyak, ya 5 atau 10 kali. Berapa kali, Wendek. Biasanya ini nggak cukup, biasanya. Iya, passive income yang harus lebih. Betul, Wendek. Passive income itu, orang kan semua sudah merasa aman, ya. Begitu, sudah dapat active income-nya. Betul. Padahal sebenarnya kalau pakai teorinya Robert, siapa? Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Itu justru saya tahu. Goalnya kita itu sebenarnya untuk sampai di freedom financial itu, passive income. Betul. Dapat active income, disisihkan untuk menambah passive income. Begitu. Iya, passive income sudah lebih besar daripada expenses. 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 Udah. Pada saat itulah. Itulah. Social freedom. Financial freedom. Nah, ini akan kita lakukan di simulasi ini. Bagaimana kita menuju ke sana. Social freedom. Jadi, saya dulu tuh coach, waktu belum masuk kuliah, S1 ya coach ya. Saya, kan saya sudah familiar dengan setelah-setelah deposit. Jadi, dulu saya bercita-cita itu, coach coach ini. Saya mau kumpul uang sampai 1 miliar. Baru saya simpan di situ, baru saya udah diam aja. Kan kalau 1 miliar waktu itu kan, dengan bunga 7% dulu itu. 7%? 1 miliar itu bisa sampai 6 juta keluar dari uang. 1 miliar kali 7% bagi 12 kan? Iya. Bisa nampak ya. Sekian per bulan. Sama, saya juga pernah ikutnya itu diaksa dulu. Tadi, belum mengenai ini. 70 juta bagi 12. Bagi 12. Berarti 5,8 bulan per bulan. Saya bilang kalau saya berapa 5,8, udah cukup itu buat kehidupan saya. Cuma, bagi sering jalannya waktu ya, ternyata uang yang 5 juta yang waktu dulu itu sama uang yang 5 juta sekarang, belum tentu menunjang kehidupan. Itu sebenarnya yang dapet kehidupan saya. Saya nanti kalau aku udah baca bukunya, dia itu sebenarnya tidak mengajurkan. Dibilang orang yang nyimpan uang yang dideposit, itu sebenarnya adalah orang yang rugi sebenarnya. Rugi. Kenapa rugi? Karena tingkat inflasi bisa lebih tinggi daripada. Iya. Kayak sekarang ini misalnya, kita simpan uang deposito bunga 3%. Oke lah, tiap bulan kita dapat 3 juta. Tapi, 1 miliarnya yang kita simpan itu tahun depan sudah enggak sebegitu. Atau kemungkinan expense kita sudah naik. Beras kan pasti sudah naik semua. Expenses pasti naik. Pasti naik. Tiap tahun itu dia naik kemungkinan 5-10% ya, Pak. Ibutin itu. Berapa orang itu satu itu? Berapa orang informenya? Simpan deposito saja atau kita simpan di emasannya? Makanya memang perlu dibagi. Yang kita simpan di jangka panjang itu memang tidak akan diganggukan, Bu. Kemudian, sebagainya bisa jadi investasi. Kemudian, ya pada saat kita butuh kebutuhan uang mendadak, ya dia bisa di... Nah, yang saya belum tahu formula idealnya, berapa persen sih dari aset kita yang kita simpan dalam bentuk uang yang bisa setiap saat kita ambil, berapa persen kita dari aset kita, kita investasikan di investasi yang beresipo tinggi atau beresipo tinggi. Haa, airis, 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 airis. Semakin kecil, semakin aman, semakin kecil. Semakin aman, semakin kecil keuntungannya. Iya, memang. Emang, nah disitu memang hukum alam ya. Hukum itu memang begitu. Nah, disitu lah kita perlu menyeimbangkan. Karena sebenarnya kita berlatih itu disini. Oke, kita berlatih disini. Iya, iya, iya. Oke. Kita mulai aja ya. Ada pertanyaan, Wandi? Sebelum pindah ke sesi berikutnya. Ada pertanyaan? Nanti. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita mulai dari ini. Ini asetnya kurang bagus nih, pos. Mau disini ada atau kita pindah ke sebelah? Kita... ini. Di sebelah mana? Disini. Ada papan tulis tapi dia kaca. Nggak apa-apa sih. Kita serah. Iya. Kalau misalnya kita kepanasan nanti disini. Iya sih. Udah mulai gerah kan? Iya. Kalau di sebelah kan.